Menurut saya dari puluhan TKI yang ditemukan tewas dalam kejadian karamnya kapal pengangkut TKI ilegal di Selangor, Malaysia, tiga di antaranya merupakan warga Kota Binjai, Sumatra Utara. Hingga kini baru satu jenasa yang sudah teridentifikasi. Persiapan untuk menyambut kedatangan jenasa mahrani di rumah duka di Binjai Barat, Kota Binjai, Sumatra Utara, dilakukan pihak keluarga. Bendera merah dan tenda juga sudah berdiri di depan rumah. Sejumlah kerabat dan keluarga korban terus berdatangan ke kediaman wanita berusia 49 tahun ini. Menurut keluarga, mahrani sudah bekerja selama 13 tahun di Malaysia. Wanita ini sudah menetap dan menikah dengan warga negara Malaysia. Dia dikaruniai empat orang anak dan memiliki dua orang cucu. Dia berniat mengkitankan anak bungsunya dan menumpang kapal yang tenggelam. Selamat menikahkan anak bungsunya dan menikahkan anak bungsunya. Selamat menikahkan anak bungsunya dan menikahkan anak bungsunya. Kalau pasti meninggal gitu? Kalau kabarnya meninggal karena anaknya yang ngebel dari sana ke neneknya sini. Nah, karena anaknya dia ikut satu di sana, dia ngepela bilang ke neneknya bahwa mamah kecelakaan. Kalau almarhum, di sana itu apa, Pak? Saya perlu bekerja, tapi sekarang sudah dapat suami orang sana. Oh, di sana? Jadi sudah menetap di sana? Di sana. Jadi rencananya ini kapan? Kalau nggak salah, kata dari mamahnya tadi malam, pokoknya, kayak hari inilah.